Disini untuk mengaktifkan jadwalnya Satu minggu penuh ya teman-teman Nah disini mulai jam 18 Atau jam 6 sore Ini sudah aktif ya mode Fokus terjadwalnya Kita tes saya kembalikan lagi Saya buka youtube saya Nah ini dia teman-teman ya tadi kan bisa Nah sekarang otomatis dia tidak bisa Disini Tidak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman ya Kecuali menutup aplikasinya Nah tuh kita coba playstore Oke kita buka playstore nya Nah ini dia ini ya Nah tuh playstore juga Sudah saya kunci ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada Mudah-mudahan kita tetap sehat Dan tetap semangat tentunya Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Tutorial kembali mengenai Teknologi ya teman-teman ya Nah jadi Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana Cara kita bisa menjadwalkan Menggunakan internet ya Di handphone kita itu secara terjadwal Misalnya Kita menentukan jam-jam tertentu saja Kita bisa menggunakan internet ya Atau jam-jam tertentu saja Kita tidak bisa menggunakan internet Nah disini bisa bermanfaat buat kita ya Ya khususnya buat teman-teman mungkin yang sudah berkeluarga Ya terutama ya saya juga disini saya berbagi pengalaman Ketika anak saya sudah asik menggunakan handphone ya Nah disini kalau anak saya ini ya kemarin Itu sumpah saya juga kewalahan juga Sudah asik kalau ketika sudah asik dia ya Memegang handphone itu Memain handphone itu Biasanya dimainkan itu game ya Kalau anak-anak itu Kalau di media sosialnya itu Misalnya Dia Biasanya nonton tiktok ya Kemudian nonton video short di youtube ya Nah itu mereka itu asik teman-teman ya Nah saking asiknya Bermain dengan handphone itu lupa makannya ya Lupa juga belajar Pelajaran sekolahnya Ya Apalagi ketika Mendekati maghrib ya teman-teman ya Nah Diajak sholat pun susah ya Bahkan diajak sama temannya pun gak mau Pokoknya lupa dengan segalanya ya Nah Untuk itu tentunya kita sebagai orang tua Kita bisa menjadwalkan Bisa menggunakan internet itu dengan bijak ya teman-teman Tentunya kita sebagai orang tua Harus bisa menjadwalkan Kapan anak kita boleh main internet ya Nah tentunya disini Saya akan berbagi bagaimana caranya Supaya kita bisa menjadwalkan Jam-jam tertentu saja Anak kita bisa menggunakan internet Nah bagaimana caranya Aplikasi apa yang digunakan Yuk simak video ini sampai selesai Ini dia tutorialnya Jadi disini caranya teman-teman Harus menginstall dulu aplikasinya Langsung saja yuk kita coba Yang pertama teman-teman buka dulu Playstore di hp androidnya yang ini ya Saya buka dulu Nah selanjutnya teman-teman Ke penelusuran yang ini teman-teman Nah disini Di penelusurannya Teman-teman cari aplikasinya Yang namanya Style free kesehatan digital ya teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Yang ini Ya Style free kesehatan digital Nah untuk logo aplikasinya Seperti ini teman-teman ya Ya ini udah nih ya Seperti jam Nah yang ini Kemudian teman-teman Pilih install langsung ya Nah yang ini Mau yang di atas sama yang di bawah Itu sama teman-teman ya Nah oke pilih install Nah disini proses Penginstalan aplikasinya Ke handphone androidnya ya Kita tunggu sampai selesai Untuk kapasitas aplikasinya itu Cuman 18, sekian MB ya Teman-teman ya Tidak memakan Ruang memori yang banyak Di handphone kita ya Oke proses penginstalannya Sudah selesai Jadi langsung saya Buka saja yang ini teman-teman ya Saya langsung buka aplikasinya Nah kita lihat Untuk tampilannya Seperti apa Ya kita tunggu dulu Prosesnya Nah untuk tampilannya Seperti ini ya Selamat datang Di style free Ya kemudian Langsung saja mulai Ini teman-teman nanti bisa Teman-teman baca-baca dulu ya Nah jika Teman-teman mau mencobanya Langsung saja mulai Nah kemudian Ini teman-teman juga Boleh baca-baca dulu ya Kemudian lanjutkan Nah disini teman-teman Sarat layanan kami Berlaku jika Anda Berusia lebih dari 18 tahun ya Konfirmasi tahun lahir Anda Untuk melanjutkan Jadi disini teman-teman isi Untuk tahun lahirnya saja Teman-teman ya Nah misalkan Yang saya contohkan Lahirnya misalnya 1982 Misalkan Oke Nah Nah disini Akses data Pengguna aplikasi Ini teman-teman Boleh pelajari dulu ya Boleh baca-baca dulu nih Setelah teman-teman Setuju Berikan izin ya Pilih yang ini Nah disini Ijinkan akses pengguna Teman-teman ya Kita aktifkan saja Nah seperti ini Nah kemudian Data pengguna yang Ditingkatkan Disini Teman-teman Boleh berikan Ijin Atau Nanti saja Itu tidak masalah Jadi saya pilih nanti saja Ya biar cepat Oke Nah kemudian disini Apakah Anda yakin Ya Nah ini boleh langsung Teman-teman Berikan Atau nanti saja Juga boleh saya pilih Nanti saja Nah kemudian Lebih baik Bersama Stay free Juga tersedia Untuk komputer Kalau untuk komputer Saya belum mencoba Teman-teman Saya coba Di handphone Android dulu Nah ini Boleh teman-teman Pasang langsung Perangkatnya Boleh Nanti saja Boleh juga Saya pilih Nanti saja Dulu ya Oke Nah pengaturan Dari aplikasinya Sudah selesai Teman-teman Jadi tampilan Aplikasi Dari stay free Itu adalah Seperti ini Nah sekarang Kita akan Mencoba Men settingnya Ya Menjadwalkan Kapan saja Waktu Yang dibolehkan Untuk Main internet Ya Dan kapan saja Waktu yang tidak Dibolehkan Untuk Anak kita Main internet Di handphone Androidnya Nah caranya Bagaimana Nah setelah Tampilan seperti ini Caranya Teman-teman Tinggal pilih Yang ini Teman-teman Garis 3 Di pojok Kiri atas Yang ini Teman-teman Kita pilih Nah disini Batas penggunaannya Settingannya Disini ada Batas penggunaan Harian Kemudian Mode fokus Terjadwal Kemudian Batas dalam Perjalanan Kemudian Pemblokiran Fitur Ya disini Nampaknya Fiturnya Pemblokiran Fitur Ini baru Teman-teman Ada keterangan New nya Kita coba Dulu Yang Batas penggunaannya Kita coba Yang mode Fokus Terjadwal Dulu Yang ini Yang lainnya Teman-teman Boleh juga Nanti Coba-coba Nah disini Kita mode Fokus Terjadwal Oke Nah disini Mode fokus Terjadwal Ada grup Mode fokus Saya pilih Yang grup Dival Dulu Teman-teman Kalau disini Pilihannya Ini banyak Teman-teman Ada Mode tidur Ada mode kerja Ada akhir pekan Jadi saya pilih Yang Dival Saja dulu Oke Nah Kemudian disini Teman-teman Jadwalkan Buat Jadwal Untuk mengaktifkan Mode fokus Secara otomatis Pada waktu tertentu Nah jadi Fungsi kita itu Adalah disini Teman-teman Kita menjadwalkan Kapan Nanti Kita bisa menggunakan Internet di handphone Kapan waktu Untuk tidak bisa Menggunakan Internet Di handphone Kita Nah Tentunya Kita buat dulu Jadwalnya Ini yang paling penting Teman-teman Pilih Tambah jadwal Oke Nah disini Untuk Jumlah hari Untuk mengaktifkan Jadwalnya Disitu Satu minggu penuh Ya teman-teman Dari minggu Senin Ini yang oran Ini teman-teman Yang sudah diaktifkan Standarnya Dari aplikasinya Kemudian Boleh kita tambahkan Ya misalnya Minggu Kemudian Sabtu Nah Kalau saya Saya aktifkan semuanya Ya dari hari minggu Sampai ke minggu Lagi Nah itu Jadi sekali setting Untuk satu minggu Penuh Ya teman-teman Ya Kemudian kita lagi Langkah selanjutnya Adalah Waktu mulai Kemudian Waktu selesai Nah kalau yang saya Terapkan di handphone saya Ya untuk anak saya Itu seperti ini teman-teman Nanti teman-teman juga tinggal Menyesuaikan saja Waktunya Saya pilih dulu Waktu mulai Teman-teman ya Oke saya pilih Oke saya pilih Nah disini Waktu mulai disini Adalah Waktu mulai Untuk Tidak menggunakan Internet Ya teman-teman Misalkan Kalau yang saya Buat itu Kalau di rumah itu Ketika Saya mendekati Jam Maghrib Ya teman-teman Ya Itu di wilayah saya itu Saya mulai Dari Jam 18 Sore Atau Jam 6 Sore Ya Jam 6 Sore Itu kan Sudah mau Mendekati Maghrib Ya teman-teman Biasanya Kalau mendekati Maghrib Itu Kalau sudah di rumah Itu handphone Yang dicari Ya teman-teman Nah jadi Saya buat disini Dari jam 6 Ya Teman-teman Boleh menentukan Jam berapa Nanti ditentukan Ya Otomatis Menyesuaikan Dengan Jadwal Teman-teman Nah disini Mulai Jam 18 Atau Jam 6 Sore Kemudian Saya pilih Oke Nah Kemudian Waktu selesai Oke Saya pilih Waktu selesai Nah Waktu selesai Saya kepingin Anak saya itu Dari jam 6 Sore Atau Jam 18 Tadi Sampai Nanti Selesai Solat Isha Atau Jam 8 Disini Kalau Malam Berarti Jam 20 Ya Sampai Jam 20 Oke Nanti dulu Disini Sampai Jam 20 Atau Jam 8 Malam Itu Anak saya Tidak boleh Main internet Di handphone Ini Biasanya Kalau main internet Itu Anak saya Yang sering Buka Itu Nah Itu Dia Media Sosialnya Kalau Tidak TikTok Apa lagi Video Nah Itu Paling Suka Nah Oke Saya pilih Jam 8 Malam Kemudian Oke Oke Nah Disini Kita Sudah Mengatur Jamnya Teman Temannya Dari Dari Jam 6 Sore Sampai Jam 8 Malam Itu Anak saya Tidak bisa Mengakses Internet Di handphone Saya Saya Buat Tambah Jadwal Oke Nah Jadwalnya Yang pertama Sudah Selesai Kemudian Saya Buat Lagi Jadwal Kedua Oke Jadwal Kedua Tambahkan Lagi Nah Ini Misalkan Teman Teman Mau Menambah Lebih Dari Satu Jadwal Nah Jadwal Yang Kedua Saya Tetap Aktifkan Untuk Satu Minggu Nah Selanjutnya Saya Pilih Lagi Waktu Mulainya Disini Nah Disini Saya Akan Membolehkan Lagi Anak Saya Setelah Nanti Jam 8 Itu Sampai Jam 10 Malam Maksimal Itu Boleh Main HP Nah Oke Jadi Saya Buat Lagi Disini Kalau Jam 10 Malam Berarti Jam 22 Jam 22 00 Oke Jam 22 00 Disini Selesai Ya Teman Temannya Jadi Ketika Nanti Anak Saya Lagi Asik Main Handphone Tiba Tiba Tertutup Sendiri Tidak Boleh Lagi Main Internet Karena Waktunya Untuk Tidur Malam Oke Saya Pilih Jam 22 Kemudian Sampai Jam 7 Pagi Berarti 0 7 00 Oke Jadi Saya Setting Dari Jam 10 Malam Sampai Jam 7 Pagi Untuk Menghindari Mana Tau Saya Nanti Bangun Pula Tengah Malam Cari HP Main HP Kalau Kalau Sudah Sudah Kunci Seperti Ini Dari Jam 22 Atau Jam 10 Malam Sampai Jam 7 Pagi Itu Tidak Bisa Meng Acess Internet Di Handphone Sini Oke Saya Pilih Oke Nah Disini Sudah Kita Setting Waktunya Kemudian Kita Tambah Jadwal Yang ini Teman Teman Oke Selanjutnya Ini Saya Closekan Nah Disini Selanjutnya Kita Tentukan Lagi Aplikasi Dan Situs Web Yang Mengganggu Dalam Group Maksudnya Situs Atau Internet Yang Mau Kita Blokir Supaya Tidak Diakses Oleh Putra Putri Kita Di Jam Jam Tertentu Saja Atau Di Jam Jam Yang Kita Tentukan Nah Disini Saya Pilih Dulu Teman Teman Pilih Aplikasinya Kita Pilih Dulu Tambahkan Aplikasi Atau Situs Web Kita Tambahkan Disini Oke Nah Disini Teman Teman Aplikasinya Itu Akan Tampil Disini Ya Baik Itu Nanti Game Nya Atau Aplikasi Browsernya Nah Tentunya Disini Teman Teman Kita Harus Mengetahui Dulu Kesukaan Dari Putra Putri Kita Ya Teman Teman Ya Nah Kalau Anak Saya Ini Saya Contohkan Di Handphone Itu Dia Menyukai Video Shot Sama TikTok Ya Nah Saya Contohkan Disini Kalau Video Shot Itu Ada Di Youtube Oke Saya Cari Disini Youtube Oke Saya Pilih Kemudian Simpan Oke Kemudian Saya Pilih Jangan Tanya Lagi Saja Kemudian Konfirmasi Oke Nah Disini Akan Tampil Teman Teman Ketika Kita Memilih Situs Situs Mana Saja Atau Aplikasi Mana Saja Yang Tidak Boleh Putra Putri Kita Mengaksesnya Di Jam Jam Tertentu Saja Teman Teman Jadi Teman Teman Disini Harus Mengetahui Dulu Kesukaan Dari Putra Putri Kita Mana Yang Paling Disukai Biasanya Itu Yang Terus Ditonton Nah Disini Banyak Teman Teman Misalnya Kita Takutnya Nanti Menginstall Banyak Aplikasi Berarti Kita Disini Misalnya Playstore Oke Nah Ini Kemudian Simpan Oke Nah Itu Contohnya Teman Teman Jadi Disini Kita Harus Menentukan Dulu Aplikasi Mana Atau Web Mana Atau Situs Mana Yang Mau Kita Blokir Pada Jam Jam Tertentu Yang Sudah Kita Setting Di Aplikasinya Nah Ini Sebagai Contohnya Teman Teman Nah Kemudian Setelah Kita Tambahkan Aplikasinya Kemudian Kita Kembalikan Lagi Oke Nah Disini Ada Pemberitahuannya Dua Aplikasi Yang Kita Buat Kita Jadwalkan Nah Disini Ketika Nanti Dibuka Setelah Selesai Kita Setting Ini Teman Teman Boleh Teman Teman Langsung Keluarkan Saja Ini Sudah Selesai Teman Teman Nah Boleh Dikeluarkan Nah Ya Seperti Ini Dikeluarkan Nah Karena Disini Settingnya Itu Sore Saya Cek Lagi Teman Teman Ya Mode Fokus Terjadwal Tadi Nah Karena Ini Nanti Kita Nunggunya Jam 6 Sore Itu Lama Teman Temannya Sekarang Baru Jam Sepuluan Itu Pagi Ya Nah Otomatis Itu Bisa Dibuka Seperti Ini Teman Teman Saya Contohkan Nah Oke Saya Cari Dulu Aplikasi Youtube Tadi Yang Diblokir Oke Yang Ini Nah Ini Teman Teman Oke Nah Ini Kan Bisa Dibuka Nih Teman Teman Ya Karena Pemblokirannya Waktunya Itu Nanti Jam 6 Sore Jadi Ketika Anak Saya Membuka Youtube Pada Jam Yang Sudah Ditutukan Tadi Jam 6 Ya Karena Mendekati Maghrib Nah Itu Nanti Tidak Bisa Ya Nah Coba Kita Setting Kita Majukan Jam Nah Ini Contohnya Ini Masih Bisa Dibuka Teman Teman Ini Masih Bisa Dibuka Nah Kita Coba Setting Ulang Oke Saya Buka Dulu Aplikasinya Lagi Oke Nah Kita Buka Jam Yang Sekarang Kita Tutup Jam Yang Sekarang Itu Sekarang Jam 10 Lewat 39 Atau Setengah 11 Oke Saya Tambahkan Lagi Jadwal Oke Saya Buat Satu Minggu Juga Kita Jadwalkan Sekarang Jam 10 Saya Anggap Jam 10 Kita Buat Jam 10 Oke Disini Jam 10 Pagi Oke Kemudian Selesai Saya Kasih Durasi Sampai Satu Jam Jam 11 Oke Oke Nah Tambahkan Jadwal Nah Oke Nah Disini Keterangannya Langsung Ada Aktif Ya Teman Temannya Jadi Aktif Ini Maksudnya Satu Jam Kedepan Itu Saya Tidak Bisa Mengakses Aplikasi Youtube Sama Playstore Ya Karena Aplikasi Yang Saya Masukkan Itu Dua Aplikasi Ya Aplikasi Playstore Satu Sama Youtube Satu Jadi Teman Teman Boleh Menambahkan Aplikasi Apa Yang Sesuai Dengan Teman Teman Ya Oke Saya Kembalikan Disini Kita Tes Ya Oke Ini Sudah Aktif Mode Fokus Terjadwal Kita Tes Saya Kembalikan Lagi Saya Buka Youtube Saya Nah Ini Teman Temannya Tadi Kan Bisa Nah Sekarang Otomatis Dia Tidak Bisa Nah Disini Mode Fokus Aktif Ya Nah Disini Juga Muncul Kata Kata Bijak Dari Aplikasinya Ini Bagus Juga Teman Temannya Buat Dibaca Baca Sama Putra Putri Kita Manajemen Waktu Adalah Manajemen Kehidupan Dari Robin Sarma Oke Nah Disini Tidak Bisa Ngapa Ngapain Teman Temannya Kecuali Menutup Aplikasinya Nah Kita Tutup Otomatis Mengikut Dia Aplikasinya Oke Coba Saya Buka Lagi Nah Itu Dia Otomatis Menutup Sendiri Nah Itu Dia Disini Kata Kata Bijaknya Muncul Juga Lagi Waktu Adalah Penasehat Paling Bijaksana Dari Semuanya Dari Perikles Jadi Aplikasi Ini Menurut Saya Bagus Juga Teman Temannya Selain Kita Menjadwalkan Putra Putri Kita Main Internet Di Handphone Atau Main Game Ya Disini Juga Bisa Kita Manfaatkan Putra Putri Kita Ya Bisa Mempelajari Atau Bisa Membaca Kata Kata Bijak Yang Ada Di Aplikasi Ini Ya Nah Ini Oke Tutup Lagi Nah Tadi Youtube Kita Kita Coba Playstore Kita Coba Cari Playstore Oke Oke Kita Buka Playstore Nah Playstore Juga Sudah Saya Kunci Nah Ini Kata Kata Bijak Juga Muncul Lagi Berbeda Beda Teman Teman Waktu Terbaik Untuk Menanam Pohon Adalah 20 Tahun Yang Lalu Waktu Terbaik Kedua Adalah Sekarang Nah Ini Teman Teman Jadi Ini Bisa Untuk Memotivasi Putra Putri Kita Juga Atau Bahkan Kita Juga Teman Teman Misalnya Kita Sudah Ketan Dua Main Game Atau Kadang Kita Atau Main Media Sosial Yang Lainnya Lupa Dengan Saking Asiknya Main Handphone Kita Lupa Dengan Jadwal Jadwal Kita Berikut Jadi Ini Bisa Kita Terapkan Di Handphone Kita Di Aplikasi Ini Ketika Kita Sudah Men Setting Semua Maka Ketika Membuka Aplikasi Yang Sudah Kita Blokir Tadi Itu Akan Muncul Kata Kata Bijak Yang Sangat Bagus Sekali Menurut Saya Dan Kata Kata Itu Bisa Memotivasi Kita Juga Atau Putra Putri Kita Juga Mudah Mudahan Dengan Bantuan Aplikasi Ini Kita Bisa Menggunakan Media Internet Itu Dengan Bijak Atau Mungkin Kita Juga Kalau Sedang Asik Main Internet Karena Saya Sendiri Juga Terlupa Dengan Kegiatan Yang Lainnya Jadi Dengan Menerapkan Penjadwalan Kita Menggunakan Handphone Terutama Di Media Sosial Nah Itu Kita Bisa Lakukan Dengan Aplikasi Ini Menurut Saya Aplikasi Ini Sangat Baik Dan Sangat Membantu Dan Saya Sudah Mempraktekan Dengan Putra Putri Saya Di Rumah Dan Alhamdulillah Bisa Terjadwal Anak Saya Itu Ketika Menggunakan Handphone Terutama Dengan Kesukaannya Seperti Video Shot Tadi Kemudian Main Game Itu Bisa Kita Pantau Nah Mudah Mudah Video Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jika Ada Pertanyaan Bisa Teman Teman Ketikan Saja Di Kolom Komentar Di Bawah Video Ini Sekali Lagi Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Sampai 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 Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai